Ayub pasal 26 ayat 1-14 Jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Tetapi Ayub menjawab, Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasehatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu dan gagasan siapakah yang kau nyatakan. Roh-roh di bawah menggeletar. Demikian juga ayat dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya. Namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan taktanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan kentara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukan rahap dengan kebijaksanaan. Oleh nafasnya, langit menjadi cerah. Tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya, semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya?